Ini Satya, anaknya Tante Ira, sahabat tidak. Enggak. Mama percaya dia itu akan bikin kamu bahagia. Iya. Iya, Ma. Mau ya? Sampai kapan di sini? Sampai sebelum maghrib kali ya. Hanya kamu satu-satunya yang bisa membawa Mel sampai sejauh ini. Anaknya aja yang kamu ngaku. Jadi kalian kapan nikah? Tiga bulan. Tiga bulan. Nanti kalian mah tinggal bangun, mandi, dandan, hadir. Satya tuh gak pernah mau dengerin omongan gue. Dia selalu aja ngiyain apa kata nyokapnya. Oke. Oke, jenak. Emang seperti itu laki-laki. Dan selaki-laki, Mel. Ini yang bikin aku takut salah mili orang. Orang yang gak berani ngajar keinginannya sendiri. Dan aku gak rela kalau kamu nikah sama cowok lain. Maukah engkau menerima aku lagi? Gamel, aku beneran sayang sama kamu. Ya, tapi kamu gak bakal ngomongin semua itu kan. Kalau bukan mama kamu yang nyuruh kamu ngomong. Gimana? Gak ada seorang ibu mau anaknya itu kan diomongin sama semua orang gara-gara bata nikah. Emangnya nanti kalau misalkan terjadi sesuatu pas nilai nikah nanti ibu mau tanggung jawab. Semua semua diatur. Ini, 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 ini. Semua diatur sama ibu. Saya gak pernah mau pakai anak saya untuk kepentingan pribadi kesenangan saya. Gak bisa egois. Mama ngebesarin aku dari kecil sendirian loh. Aku gak mau, saya mama. Kita kabur sama anak aku. Pantainnya kabur. Hah? Aku gak mau, saya mahu. Al-Fatihah. Kau.